Sekali lagi selamat datang ke acara sesi informasi kuliah online internasional Platform Cooperatives Now angkatan kedua. Nah, acara hari ini tuh ya sesuai judulnya ya sesi informasi. Jadi disini kita akan menceritakan sedikit mengenai apa itu kuliah online internasional Platform Cooperatives Now yang angkatan kedua Dengan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari angkatan ke-satu. Nah, disini perangkatan nama saya Sena Lugdika sebagai moderator. Saya perwakilan dari Gapatma. Gapatma itu adalah ya panitia untuk acara siang hari ini. Gapatma itu apa? Jadi Gapatma adalah media yang fokus pada demokrasi ekonomi dan kooperasi. Saat ini yang paling sering kita pakai, ya butuhnya di sisi seperti ini. Di Instagram dan Youtube silahkan di-follow. Nah, disini sudah hadir beberapa perwakilan alumni dari angkatan pertamanya yang dari Indonesia ya. Jadi ini kan kuliahnya internasional. Tapi jadi pesertanya itu dari berbagai penjuru dunia ya, nggak cuma Indonesia. Tapi disini khusus yang kita panggil yang dari Indonesia aja supaya bisa sharing sesuai konteksnya. Nah, terus ya untuk selama diskusi ini mohon teman-teman dibantu untuk mute mic-nya ya. Kalau videonya ditampilin, mangga silahkan. Jadi seperti kita bisa saling lihat wajah. Tapi kalau untuk mic-nya tolong di-mute dulu. Nanti ketika ada momen-momen di mana teman-teman bisa nanggapi langsung atau kita perlu ngobrol langsung, nanti bisa baru dinyalain mic-nya ya supaya diskusinya kondusif. Jadi disini sudah hadir, ini perkenalan awal aja, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dari ke masing-masing orang. Ada Mas Aditya. Halo Mas Adit, coba cek dulu. Kang Adit. Oh lagi. Halo Kang Adit, tes dulu. Halo, halo. Mas Adit, masuk suaranya. Mas Adit, yuk. Halo Kang Adit, sudah hadir. Terus Mbak Alia. Alia coba. Yuk disini Mbak Alia. Habis itu Mbak Nisa. Halo teman-teman. Mbak Adia, ada Mbak Nisa. Yuk siang. Terus Mbak Ratna. Halo pagi siang. Pagi siang, yuk Mbak Ratna. Habis itu ada Mas Riko. Halo semuanya. Pagi siang juga, maaf gak ada kamera. Oh iya, gak apa-apa Mas Riko. Ini lima orang disini adalah alumni dari angkatan pertama. Kita akan ngobrol dengan mereka. Sebelum kita mulai ngobrolnya, nanti kita akan memperkenalkan diri dulu masing-masing, tapi buat sekarang cukup namanya dulu. Jadi, saya akan masuk kepada info dasar mengenai kuliah online yang dimaksudnya. Jadi, kuliah online yang dimaksud disini adalah namanya judulnya adalah Platform Cooperative Now. Jadi, ini alasannya lahir sebenarnya karena COVID salah satunya. Jadi, ada organisasi bernama Platform Cooperative Consortium, yaitu kayak organisasi internasionalnya Platform Co-op. Dia bekerjasama dengan Mondragon University. Mungkin kalau orang-orang yang udah berguta di kooperasi tahu Mondragon ya, kooperasi pekerja terbesar di dunia. Mereka kepikiran kayak, ya di COVID ini banyak orang yang kena dampak. Dan solusinya itu, gimana nih supaya mereka yang terkena dampak ekonominya, terutama ya, bisa mengangkat diri mereka sendiri. Nah, salah satunya adalah lewat Platform Co-op. Makanya keluarlah kursus ini angkatan pertama kemarin. Nah, dari angkatan pertama kemarin itu cukup ramai. Ada 418 partisipan dari 49 negara. Ini cukup diverse ya. Indonesia ini salah satu negara aja, tapi ini banyak banget dari mana-mana. Eropa, Asia, Amerika. Terus, ada 47 organisasi dengan, nah, masing-masing peserta itu diminta, di akhirnya tuh kayak ada tugas akhir gitu lah ya, untuk membuat konsep suatu operasi platform atau platform Co-op. Ada 110 projek platform Co-op yang lahir ya, dengan berbagai level ya. Ada yang ide, ada yang prototype, ada yang beneran jalan. Nah, dari Indonesia tuh ada 20 peserta. Dan angkatan 2 nantinya akan mulai 26 Oktober. Jadi, beberapa hari lagi harusnya ini. Ya, 10 harian lagi ya. 10 harian lagi akan mulai angkatan kedua. Nah, di sini kita akan set absesi diskusi dan informasi supaya teman-teman di sini yang entah pernah dengar istilah platform Co-op atau bahkan kemarin udah tahu tuh yang angkatan pertama tapi nggak bisa daftar atau nggak sempat daftar dan pengen join nih yang di angkatan kedua. Nah, insya Allah sesi kali ini bisa membantu memantapkan untuk ikut maupun memantapkan untuk tidak ikut. Kuliah online-nya nanti 26 Oktober. Itu saja pengantarnya dari saya. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih dengan para pemantik di sini. Ya, seperti yang sudah saya jadikan tadi, kita akan perkenalan dulu satu-satu. Paling satu-dua menit aja ya dari masing-masing. Silahkan cerita singkatnya. Mungkin kesibukannya apa atau sekarang gimana? Satu-dua menit saja. Silahkan dari siapa dulu ya? Dari dibalik sekarang. Dari Mas Riko, silahkan. Wah, dibalik. Unrespected ya. Oke, oke. Halo semuanya. Nama aku Riko Sestioso. Aku salah satu alumni dari chorus ya, platform Coop Now itu. Sekarang aku kesibukan masih mecok-mecok kuliah online sana-sini, sana-sini. Karena masa-masa corona, ya semuanya juga kayak gitu kan ya. Dan saya juga lagi berusaha aktif di dunia politik, ekonomi, dan gerakan-gerakan sosial juga. Dan ya, saya berharap semuanya bisa menjadi teman seperjuangan juga. Wah, nice. Terima kasih, Mas Riko. Kita lanjut ke Mbak Ratna. Halo, selamat pagi. Siang, saya Ratna. saya masuk platform Coop course itu tanpa punya background kooperasi sama sekali, tapi teman-teman kooperasi di sini lumayan membantu, sangat membantu. Kalau saya sehari-hari bisnis kopi, sebagai supply kopi, kekooperasian gitu di dalam. Belum sampai sekarang, belum juga mulai nih. Yang harapannya, kalau setelah kenal sama teman-teman ini, jadi punya jaringan, jadi punya nanti. Masih, Mbak Ratna. Lanjut, Mbak Nisa. Pagi atau siang ya, teman-teman semuanya. Iya, kalau saya Nisa Kurani, kalau aktivitasnya sekarang, lagi kuliah juga, lagi lanjut belajar lagi di jurusan Sosiologi di UI. Dan ini baru-baru banget mulai gitu ya. Kalau sehari-hari, selain itu, ya karena sekarang konteksnya pandemi, jadi kegiatan-kegiatan komunitas juga berkurang, semuanya beralih ke online semua. Tapi, ya kalau di sini, saya senang ketemu teman-teman ya, terutama di teman-teman kooperasi, karena background saya juga bukan background kooperasi, apalagi background platform gitu ya, jauh banget lah. Saya user, 100% user. Jadi, ya tapi di tempat ini, jadi banyak teman-teman sharing sama Mas Enang, Mbak Ratna, terus Mbak Alia, Mas Riko, Mas Adit, gitu. Jadi, ya gitu deh. Gitu aja keperkenaan dari saya. Siap, makasih Mbak Anissa. Alia, emang nggak? Halo, teman-teman. Nama aku Alia. Aku dulu ikut platform koopsnya juga dengan latar belakang kooperasi yang sangat minim sekali, karena aku waktu kuliah juga, ya tidak pernah berulisan dengan kooperasi, kecuali di semester-semester akhir gitu ya. Jadi, aku lulus dari kuliah, langsung kemudian ada informasi soal platform koops now, sekarang aku sibuknya sedang belajar perkooperasi di kooperasi Indokarya Negeri Lestari. Jadi, pengen menyelamat lebih dalam di perkooperasian. Itu aja. Nyemplong ke kooperasi lebih dalam, ya? Iya. Terima kasih, Alia. Lanjut, Adit. Mas Adit. Halo, selamat pagi. Kalau untuk kesibutan sekarang itu, masih kuliah, saya kuliah di UPI, jurusan Jari Elektro. Kemarin gabung untuk platform koop, yang pertama itu tertarik karena memang tertarik dengan platform, dengan startup, ikut-ikut acara startup, dan memang bergerak juga di gerakan sosial di ASEC, tergabung di ASEC. Harusnya bulan Juni kemarin, Juli-Juli kemarin, Juni-Juli, itu kita bikin program, tapi karena pandemi, semua ditutup sampai Januari, gitu. Apalagi Indonesia di-band, gitu. Untuk keluar, masuk nggak bisa. Dan kita, belum beres. Oke, makasih, Kang Adit. Sip, itu perkenalannya dari para pemantiknya ya. Sebelum kita masuk ke materi-materi diskusinya, atau nggak mau berpertanyaan, saya mau remind ke teman-teman, untuk pertanyaan, bisa cek ke chat Zoom ya. Itu ada satu link, kita pakai aplikasi namanya Slido. Jadi Slido ini akan membantu, supaya pertanyaan kita itu jauh lebih terstruktur. Karena gini, pengalaman dari sebelumnya, bisa kalau diskusi online seperti ini, ada orang nanya, kalau banyak yang nanya, terus tenggelam nanti kan di chat. Jadi, tolong, sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil silakan cek atau klik link tersebut, supaya kebuka satu browser lagi ya. Karena Slido itu nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin aku share screen sebentar. Biar lebih gampang. Jadi, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa ngisi pertanyaan, bisa ngasih nama. Terus nanti kalau udah ada pertanyaannya, misalnya teman-teman belum kepikiran mau nanya apa, tapi ngerasa, oh ini pertanyaannya bagus nih, bisa di-like. Jadi nanti, karena kita belajar tentang platform koop, tentang kooperasi, ya kita perlu belajar demokratis, votingnya yang paling banyak kan kita utamakan sebagai pertanyaan yang kita jawab dulu. Siapa tau waktunya nggak cukup ya, jadi kita akan jawab dari atas. Jadi minta tolong teman-teman, kalau ada pertanyaan, masukin ke Slido-nya, linknya ada di group chat, jadi nanti supaya pertanyaannya bisa terrekat dengan baik ya. Oke, itu aja paling dari saya untuk intronya terkait cara menanyakan. Jadi saya kan beberapa kali nge-spamming di group chat ya, karena kan siapa tau ada yang baru join, jadi belum dapat infonya. Mari kita masuk kepada hal yang paling berdasar, dan menurut saya sering banget orang nanya, apa sih platform koop gitu? Nah daripada saya yang jelasin, ini ada lima orang yang bisa menjelaskan. Jadi mungkin sekilas aja, karena gini saya melihatnya, beberapa kali pas ngobrol sama orang, kooperasi aja banyak yang tidak paham, apalagi kooperasi platform atau platform koop. Nah ini intro yang pas harusnya. Silahkan dari, siapa dulu mungkin yang mau menghasilkan diri. kira-kira apa sih platform koop gitu, dan mungkin apa bedanya dengan kooperasi pada umumnya, supaya teman-teman di sini bisa lebih membayangkan. Atau aku arahin dulu dari Mbak Nisa mungkin. Silahkan Mbak Nisa, dari yang pemahaman yang Mbak Nisa dapatkan. Ya, tenang platform koop ya Mas ya. Iya. Kalau ditembak langsung apa, bingung ya, gini aja. Jadi awal-awalnya ada dua, sebenarnya ada dua konsep, yaitu yang pertama platform, yang kedua kooperatif. Emang agak bingungin sih ketika awal-awal, apalagi ketika belum pernah, belum akrab dengan kooperasi, apalagi belum akrab juga sama platform. Jadi dua-duanya tuh kayak kerasa asing gitu. Tapi setelah diskusi dan lain sebagainya, ternyata ya, ya memang ada dua konsep di situ. Yang pertama platform, yang kedua adalah koop gitu, kooperatif. Yang pertama platform memang dia, kelas ini berangkat dari melihat tren-tren shifting di ekonomi sekarang ya, dari manufaktur, terus kemudian digital, terus sekarang juga ada transisi lagi ke sharing ekonomi, yang di situ bisnis-bisnis platform digital itu jadi sangat marah gitu. Dan tapi di situ di sisi lain, apakah bisnis digital atau platform-platform itu apakah memberikan perubahan signifikan gak sih terutama ke distribusi kapital dan ke yang lain-lain yang lebih berdampak gitu ke masyarakat. Atau hanya semata-mata akumulasi modal yang sama dengan yang lain-lain yang sebelum, apa bisnis-bisnis yang sebelumnya gitu. Dan di situ jadi concern, terus bagaimana caranya agar bisnis-bisnis platform ini juga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih merata ke orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Nah, akhirnya lahir juga konsep setelahnya, yaitu kooperatif. Jadi kooperatif ini cenderung lebih, kalau yang saya paham ya, lebih ke bagaimana caranya transisi di dalam transisi gitu. Transisi di dalam sharing ekonomi juga ada transisi di situ bagaimana caranya agar akumulasi-akumulasi kapital itu, keuntungan-keuntungan itu bisa terdistribusi lagi gitu, lebih merata. Makanya latar belakang yang paling signifikan yang disampaikan di dalam kelas ini adalah tentang bagaimana kayak platform-platform kayak Uber, kayak ya kalau Indonesia main kayak Gojek, kayak gitu ya. Nah, yang punya keuntungan kan akhirnya adalah orang-orang ya pemiliknya stakeholder, terus pemegang saham gitu, sedangkan untuk driver-drivernya, mereka tetap berada dalam ketidakpastian kerja yang sama, kayak gitu meskipun ya apa ya, ya kesulitan akses pendapatan juga gitu, akhirnya di situ. Dan itu rasanya dari kelas ini berangkatnya adalah adanya ketimpangan di situ. Dan kelas ini mempromot atau mempromosikan konsep usaha yang baru gitu. Ya platform oke gitu, tapi gimana kalau dikembangkan atau dikelola dengan model kooperasi gitu, sehingga lebih adil, lebih demokratis, dan lebih berdampak gitu ke sosial ekonomi masyarakat secara luas. Ya gitu sih Mas, yang saya pahami ya. Silahkan. Terima kasih banyak, Mbak Nisa. Mungkin ada yang mau menimpali dari teman yang lain? Terkait apa itu platform koop dan apa bedanya dengan kooperasi yang lain? Supaya teman-teman yang lain disini kan mungkin belum kebayang apa sih benda ini. Ada yang mau jam in? Iya, kalau perbedaan kayak platform koop sama kooperasi biasa gitu. Ya kata platform sendiri itu, platform itu kan berarti kita itu bisa menggunakan teknologi-teknologi baru seperti website, aplikasi, program yang online dan lain-lain gitu untuk bisa meraih lebih banyak orang dan membuat koneksi-koneksi itu lebih kuat gitu ya Maksud. Jadi bukan kayak zaman dulu lagi yang harus apa, ya repot lah ya, zaman dulu itu harus ada tempatnya semuanya harus ngumpul dan itu-itu-itu. Dan sekarang itu dengan semua keuntungan teknologi kita bisa semacam berevolusi dengan waktu gitu. Dan malahan bisa memberi apa ya, saingan kepada misalnya bisnis-bisnis lain yang masih menggunakan sistem ekonomi yang dulu gitu Maksudnya. Jadi kita bisa memberi servis-servis yang sangat bagus dan secara moral juga lebih bagus, tapi kita juga sangat canggih dalam memberikan dalam memberikan servis-servis itu. Jadi itu sih kayak perbedaan platform koop sama koop yang biasa itu. Bahwa kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang. Nice. Makasih Riko. Jadi perbedaannya di situ ya utamanya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin lagi kah? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku boleh nambahin? Mbak. Oh ya. Oke. Waktu join dari platform koop sini kan aku juga bertanya-tanya apa sih platform itu? Dari kata platformnya dulu ya. Kalau dari versiku sendiri sih aku memahami arti kata platform itu dari arti harfiahnya dulu dari platform. Platform itu kalau aku ingat artinya adalah peron. Jadi kayak kita berada di tasiun gitu kan ada peron yang menghubungkan antara kita yang mau naik dengan keretanya. Jadi disini aku mengerti memahami platform itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan hal lain gitu. Nah waktu aku ngecek arti platform yang di share di platform koop sini di kuliah ini mereka tuh menyebutkannya platform itu adalah sebuah aplikasi online atau website yang digunakan oleh individu atau grup untuk berhubungan dengan yang lain. Nah berhubungan ini yang aku garis bawahi dengan arti peron yang aku dari sekarang ini. Jadi ya berarti platform itu adalah sebuah tempat dimana kita bisa berhubungan dengan orang lain untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau nggak salah di kursus pun juga di kuliah pun juga dikatakan bahwa pasar pun bisa disebut sebagai platform gitu. Nah terus kalau contoh terdekatnya mungkin kita bisa ambil Gojek gitu ya. Gojek itu bisa disebut platform karena kita menggunakan Gojek itu untuk melakukan sesuatu untuk untuk ngojek untuk ngantar barang dan lain-lain. Nah itu adalah Gojek itu adalah platform menjadi sebuah tempat dimana kita bisa melakukan banyak hal gitu dan bisa menghubungan kita dengan orang lain yang melakukan hal tersebut. Kalau platform Coop berarti ya gampangannya Gojek tapi yang berkerja dibaliknya adalah kooperasi. Gampangannya begitu. Oke. Itu ringkasannya ya. Sip. Terima kasih banyak Mbak Alia, Mbak Anissa, dan Mas Riko untuk intronya ya terkait apa itu platform Coop dan apa bedanya dengan kooperasi yang konfen atau yang biasanya. di sini mungkin biar lebih kebayang lagi ya teman-teman di sini ya. Mungkin Mbak Ratna ada selama kemarin itu apakah nemu contoh gitu suatu kooperasi platform yang boleh dibilang keren gitu atau misalnya ya mungkin bukan di Indonesia ya di luar misalnya yang bisa jadi referensi ini loh sesuatu yang kooperasi platform tapi yang jadi atau yang jalan yang jadi inspirasi. Langsung dito dong. jadi banyak main opening moment ya di di kelas ini gitu bakal kita akan bakal dikasih lihat case tadi case tadi dari platform Coop yang udah dibikin atau yang udah dibangun sama orang kooperasi di luar sebenarnya salah satunya yang mungkin menurut kita paling keren tuh dan sering banget disebut-sebut ya itu ya up and go ya up and go cleaning service eh apa cleaning ya up and go cleaning nah itu kayak apa ya kayak go clean go clean tapi si pekerja itu adalah bagian dari owner apa owner si platform juga terus dari situ baru main open ha potisa ya bayangin ya itu super project tapi punya jadi owner ya jadi owner dari si platform ya jadi owner nah itu maksudnya sebuah platform yang biasa kita gunakan untuk ya untuk untuk berguna sama orang tapi pakai prinsip operasi gitu kayak ownership nya ya dari anggotanya terus misalnya apa namanya kayak upah dipikirin ya si sepertinya dengan biaya platformnya juga kalau kita jadi pekerjaannya go clean itu dipotongnya lumayan loh kalau pas waktu lihat up and go itu cukup besar ya bahkan presentasi habis itu apalagi ya yang keren juga itu stoksi 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 juga sebuah kooperasi berbasis kooperasi pekerja juga ya karena isinya para fotografer para desainer yang memang punya kebutuhan bersama-sama untuk lakukan bisnis gitu di images gimana caranya prinsipnya fair lebih lebih apa ya lebih kreatif lah terus apalagi ya banyak sih bakal banyak banget pasti kayak besok sudah lagi makasih baratna untuk referensinya ini teman-teman kalau misalnya mau nyari itu saya udah ngasih beberapa link yang baratna sempat sebutkan ya apenggo sama stoksi siapa tahu nanti mau dibuka-buka atau menjadi referensi nah nambah lagi dari adit boleh di mungkin ini kang bertanya masih sama ya kayak adakah contoh atau case tadi yang menurutkan adit dalam kuliah kemarin itu cukup mind-blowing atau apa ya elemen apa yang membuat keren banget nih kenapa di kita nggak bisa jadi kayak misalnya mau jump in terkait apenggo atau stoksi juga silahkan atau ada contoh lain yang menurutkan lebih oke atau belum terbahas ini sih menariknya itu kan juga tertarik di dunia startup gitu perkembangan teknologi platform dari google gitu kan kayak big-big company yang sekarang itu kan semuanya digital dan perkembangannya sangat pesat gitu tapi ternyata dalam perkembangannya sangat pesat itu ternyata demokrasi ekonominya yang belum ada jadi si user itu cuma hanya jadi komoditi data kan sekarang jadi komoditi datanya itu sekarang dipegang oleh pemilik-pemilik kapital yang gede gitu startup-startup yang udah menang duluan nah yang startup yang udah menang duluan ini ngambil semua data sedangkan kita nggak tahu data kita dipakai apa aja gitu kalau kalimat yang paling keren dari yang waktu itu dari trebur atau lupa dari siapa yang bahwa google itu maju secara maju secara teknologi dan mengembangkan data semua orang tapi semua orang nggak mendapatkan keuntungannya gitu semua yang untung itu company-nya gitu yang menarik tuh dan yang nggak banyak aware yang saya pun nggak aware tentang data governance gitu oh ternyata data kita tuh sangat-sangat mahal gitu dan sangat membuat company ini grow tapi ternyata usernya nggak tahu apa-apa gitu ya kayak usernya tuh udah menyumbangkan sesuatu tapi yang sangat manfaatnya cuma yang punya perusahaan kita itu yang berbeda ya itu yang baru di konteks perform company makasih Kang Adil nah kita akan lanjut terkait kuliahnya sendiri sekarang penasaran nih saya kenapa sih teman-teman waktu itu tertarik buat ikut si kuliah online ini bukan padahal sebenarnya kan memang ini tadi mungkin banyak yang belum tahu apa itu kooperasi bahkan belum tahu apa itu platform koop tapi ada kuliah ini infonya dapat terus kok pengen gabung mungkin bisa dimulai dari Alia dulu oke kenapa aku tertarik ikut kuliah ini ya pertama itu karena waktu kuliah aku sempat ikut mata kuliah yang tentang kooperasi nah kemudian isu yang diangkat isu kontemporernya yang diangkat sama dosen adalah soal platform kooperatif nah itu sebenarnya titik pertama aku tahu soal platform kooperatif ini nah kemudian aku follow Mas Sena aku baca mediumnya Mas Sena aku follow Instagram Mas Sena nah ternyata ada ternyata ada informasi soal platform koop sekarang ini jadi join lah aku untuk belajar lebih dalam itu kuliahnya tentang apa itu kalau bisa kebahas terkait klipong kuliahnya itu soal corporate governance jadi soal kepengurusan kepengurusan perusahaan nah tapi ternyata perusahaan yang dibahas itu adalah kooperasi oke oke dosennya siapa itu menarik bisa bahasnya kayak gitu dosennya revision baswer oh pak revision baswer oke ya cukup senior lah dalam konteks kooperasi nice makasih Alia berikutnya dari Mas Adit kenapa tuh minat join awalnya emang baru baru cerita dikit baru banget belajar kooperasi gitu di salah satu komunitas dan pengen bikin kooperasi terus disitu ya sharing-sharing informasi kan terus nemugah Fatma nemugah Fatma lagi sharing tentang itu platform kooperatif nah kok bingung ternyata ini baru belajar kooperasi sedangkan yang sebelum-sebelumnya emang tertarik di platform kan jadi digabungi akhirnya jadi oh ternyata kooperatif kooperasi ini bisa dibikin platform nah penasaran gimana tuh bikin kooperasi dengan bentuknya platform gitu oke oke jadi memang awalnya penasaran memang terkait startup platform dan lain-lain terus penasaran terkait kooperasi terus tergabung gitu ya nyambung iya kooperasi platform memang gabungan dari dua itu sih ya si Mas Riko mungkin mau share juga kenapa bisa akhirnya mungkin kecoyan dari beberapa proyek itu kan aku juga involved di startup startup kecil-kecil gitu dan salah satu yang keputusan besar yang harus diambil di awal itu kan ini bisnis model mau kayak apa gitu mau mau cari funding dari venture capital atau ini nih kata-kata yang muncul-muncul terus itu ini kooperatif kooperatif aku awalnya kan gak terlalu tau gitu cuma dari apa dari sedikit-sedikit yang aku denger oh ini ini ternyata sistemnya bagus banget kenapa belum pernah kepikiran dari dulu gitu maksudnya bahwa semua dari pekerjanya itu bisa mempunyai stake di company dan punya suara gitu maksudnya dan itu kan sebenarnya kalau dipikirin itu sangat natural banget kenapa gak dari dulu semuanya kayak gitu aja gitu dan dari situ ya aku denger tentang kurs ini tentang bahwa ini diorganisasi diorganisasi sama salah satu sukses story kooperatif di Spanyol itu si Mondagron itu dan saya memang sangat tertarik gitu dan gitu deh dari sini aku ketemu ya kalian-kalian ini dan ya keren banget lah terima kasih Rico jadi awalnya dari situ ya penasaran di bisnis modelnya terus Mbak Ratna saya sih terus terang iseng banget dan lebih lebih kayak karena follow Gapatma penasaran bermanfaat follow Gapatma bermanfaat isengnya kenapa tuh Mbak itu aja apa ya sebenarnya memang ada penasaran gimana ya sebagai seseorang yang tidak berafiliasi di operasi dan sudah kayak sekitar mungkin 17 tahun bekerja untuk menulis untuk advertising agency ya dimana kita cara bekerjanya ini adalah ya itu kita bikin covering PRing marketing gimmick untuk produk seperti project nah itu kan berbeda sekali ketika masuk kelas itu ya itu ketika pas lo lihat iklan ini apaan sih gitu terus ya sempat-sempat google oh ini berseberangan sekali jadi karena komparasinya jadi penasaran iya oke makasih Mbak Ratna untuk sharingnya Mbak Anissa kenapa tuh tertarik buat join kalau saya sih emang kepleset terus kecemplung gitu ya iya kebetulan saya punya beberapa teman senior-senior gitu yang mereka suka bikin eksperimen-eksperimen ya di bisnis ya di program sosial dan sebagainya di komdev gitu nah kemarin mereka pengen bikin eksperimen tentang kooperasi konsumsi tapi buat anggota mereka mereka sendiri gitu dan mereka udah jalan ya masih timi-timi gitu lah terus salah satu dari senior saya itu dapat info tentang yang workshop ini nah berhubung karena semua senior itu ya sosokan eksperimen tapi ternyata mereka sibuk semua gitu kan mungkin salah satu alasan eksperimen gara-gara mereka udahlah belajarnya sambil jalan aja gitu karena gak ada waktu buat belajar dari orang dan sebagainya akhirnya karena menurut mereka itu menarik akhirnya ya kontak Nisa aja lah gitu kan ya jadi avatarnya mereka gitu oh itu kayak tugas belajar gitu ya oh iya kita bayarin tapi lu ikut ya gitu oh bagus akhirnya oh iya oh gitu lah yaudah mumpung abis resign juga kan dari kerjaan karena buat persiapan mau apa lanjut kuliah jadinya yaudahlah boleh mas dua bulan doang kan iya dua bulan gitu ya emang kalau sehari-hari sih saya memang sebelumnya pernah juga apa ya kontak-kontak di kooperasi di sekitar saya ya kooperasi produksi terutama di Anyaman Pandan itu juga saya bergerak di situ jadi ketika masuk kelas itu ya bayangan saya kooperasinya tuh kooperasi kayak gitu gitu maksudnya ya buat emang kooperasi kayak gini tuh sampai internasional ya gimana sih gak nyambung aja gitu karena emang ya beneran ketika dibilang apa image-nya anak muda apa yang kooperasi itu jadul ya saya mungkin termasuk salah satunya kayak gitu yang berpikir bahwa kooperasi kayak gitu lah gitu nah tapi setelah ikut masuk kelas apalagi saya harus ini ya telah dengerin kelas terus biasanya kan di partisipan Indonesia ada diskusi juga jadi dari kelas itu terus diskusi nah hari berikutnya saya harus presentasi ke senar-senar saya itu jadi jadi double-double ya semoga aja sih ngelotap gitu gak cuma jadi keluar kuping kanan masuk kuping kanan keluar kuping kiri jadi kayak gitu nah pas masuk kelas ternyata wow gitu banyak jadi pas minggu pertama tuh otak saya belum bisa ngikutin gitu jadi tuh gimana sih kooperasi yang dibayangan apa kelas ini tuh kayak gimana sih kok beda ya sama yang pengalaman pengalaman lapangan saya kayak gitu jadi ya bener kata Mbaratna tadi eye openingnya tuh banyak banget ternyata kooperasi tuh bisa diginiin kooperasi bisa diginiin ternyata itu kooperasi jadi banyak banget dan akhirnya setelah saya nih kuliah dan malah justru sangat tertarik kesitu terutama bagaimana kooperasi akhirnya dia bisa menjadi suatu organisasi yang ada yang justru apa ya jadi social movement gitu ada protek-protek kolektif dan juga ya seandainya ini dikembangkan gitu dia bisa jadi gerakan kolektif yang lebih besar gitu dan ya saya bisa belajar ke situ sih jadi saya asing dengan bisnisnya apalagi dengan platformnya karena saya adalah 100% user tapi saya tertarik dengan bagaimana akhirnya platform kooperatif ini jadi apa ya ya sebuah sebuah gerakan kolektif gitu apalagi kemarin abis ada Cipta Kerja dan yang kayak gitu-gitu ya akhirnya apakah ini bukan momentumnya gitu bagi kooperasi untuk jadi gerakan kolektif yang lebih besar mungkin gitu Mas Sena kalau dia jawab apa enggak sih yang mau pertanyaannya jadi curhat sendiri dan ini ada inspirasi kan mungkin jadi teman-teman yang lain misalnya ada konsen terkait biaya atau misalnya pada sibuk nih tapi ada satu yang bisa kemungkinan bisa juga pakai metode yang kayak Pak Isha dan teman-teman yang tadi jadi satu tujuk dia suruh belajar terus yang lain di-sharingin tapi udunan ini bagus juga iuran buat saya belajar itu metode yang menarik nanti kita ajarin siap makasih banyak buat semuanya udah sharing alasannya kenapa join jadi ya sepatu teman-teman disini ada yang terinspirasi atau ada yang masuk tuh kayak alasannya kayak mirip-mirip nah ini memperkuat lah semoga untuk teman-teman pada join berikutnya adalah kan tadi ada saya sempat cerita ya bahwa masing-masing tim itu tadi ada lahir 110 projek reform co-op yang ya tadi ada berbagai level ada yang masih ide ada yang bertaut ada yang udah jadi ada yang udah jalan mungkin boleh cerita teman-teman ya beberapa aja mungkin gak harus semuanya gak apa-apa mungkin tiga orang lah bisa cerita tugas akhirnya tanda petik apa sih yang kemarin waktu itu teman-teman bikin dalam konteks kuliah yang kemarin ada yang mau cerita tugas akhirnya apa kemarin jadi biar teman-teman bisa kebayang oh ini tuh tipikal hasil hasil kuliahnya cerita deh Tugas akhirnya nih bareng sama Adit nih bareng sama Adit berarti sekalian nanti Adit kok mau nambahin Monggo tapi nanti tuh mau nambahin ya tugas akhirnya adalah bikin presentasi seperti ya bisnis pitch deck gitu lah kalau biasa kalau misalnya dalam startup kan gitu juga kan kita harus mengekspresikan ide bisnis platform kita disitu terus dengan jalan-jalan sepertinya sepertinya cuma yang menarik adalah prosesnya menarik challenging dan kadang jadi kayak bisa lost sendiri gitu pada saat menyusun si pitching deck ini nah ini tuh sebenarnya kayak exercise jadi apakah itu nanti akan diteruskan untuk jadi apa ya ya ada 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 semacam kayak pembukaan juga buat bukaan juga untuk dapetin funding juga dengan IC tapi ya disitu kita exercise dulu nih waktu menariknya itu nanti prosesnya prosesnya bisa sama tim yang memang punya concern yang sama misalnya kalau concern soal jadi ekonomi ekonomi sirkular ekonomi di Indonesia tapi kita banyak dari kita akhirnya gabung kita platform brainstorming namanya di situ kita kacak-kacak anda kita kasih segala macam ngisi form ya kelihatan aja sebetulnya walaupun pastinya akan akan agak lost sedikit tapi at least ada beberapa orang yang ya ngeberesin itu yang structuring akhirnya kita kita bilang sama kalian kalau masih mau jalanin buat yang di luar silakan aku sama Adit mau presentasi yang ini mau deliver mau submit jadi walaupun kita satu tim kita sebenarnya juga bisa kayak bikin jadi 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 lebar itu adalah konsep yang gimana sih Pak ininya apa namanya rasanya experience-nya berinteraksi sama ya gak cuma orang Indonesia berarti kan dari macam ide dari Eropa atau mana gitu sebenarnya sama aja sih jadi tapi mereka juga beberapa memang udah terekspos sama apa ya sering banget bikin bikin project ya bikin deck itu sering banget terutama ada satu nama dari Jerman ya anaknya yang lain tuh mungkin lokasi banget komunitas banget lagi anaknya techy banget teknologi banget sampai semua yang kita mau tulis gitu dia tahu banget tulisnya apa untuk nulis gitu pakai air table gitu jadi memang asiknya itu adalah banyak apa ya sharing sharing ininya sih knowledge sama skill mereka kita kita jadi kayak saling bagi skill dan resources apalagi kalau misalnya ada satu yang memang dia sebenarnya enggak dia bilang enggak ikutan banget ya gue enggak jangan enggak 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 punya nulis suka nulis gitu basisnya soal yaitu soal gimana sih komunitas yang saling bisa kalau barang tuh jangan enggak usah beli tapi bisa diperbaikin dan pakai lagi itu membuka membuka kawasan bahwa oh ada ya secara karena dia nulis jadinya kita secara filosofi dan secara recent gitu kita dapat dapat kenapa kita ngelakuin oh ya itu itu kita harus tahu why before business itu itu pasti akan selalu ditanya kenapa ya kalau enggak nemu soalnya enggak enggak jadi itu ya enggak enggak apa-apa si makasih Mbak Ratna mungkin berikutnya dari Alia boleh cerita tugas akhirnya kemarin bikin apa dan bagaimana progresnya atau hasilnya seperti apa tugas akhirnya seperti yang dimulangin Mbak Ratna kita membuat page deck jadi yang aku bayangkan itu malah jadi kayak apa sih tugas akhirnya incubator incubator startup gitu ya kayak gini juga enggak sih biasanya jadi kita tuh membuat page yang isinya itu itu diajarin dulu di kuliahnya jadi apa namanya kita diminta membuat five wise atau gimana gitu five wise itu kita berusaha mencari akar dari akar masalah gitu kenapa kita membuat platform itu harus didasari oleh akar yang jelas gitu itu salah satu tulus yang diajarkan di kuliah nah ideku sendiri untuk tugas akhirnya itu adalah replikasi up and go tadi yang diciptakan sama Mbak Ratna kooperasi cleaning service nah disini tuh latar belakang yang aku pakai adalah replikasi up and go itu jadi sangat apa ya jadi sangat trendy bukan trendy ya gimana pasah gitu karena bertepatan dengan tutupnya go live go live yang goje kan tutup jadi ya sudah di luar negeri ternyata ada kooperasi yang dimiliki sama kerja bersih-bersihnya ya sudah itu yang aku pakai kalau refleksiku soal proses proses dalam membuat pitch deck ini sendiri itu malah bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik ke rekan satu grup jadi kan di kelompokku ini masih satu besar negara jadi orangnya orang Indonesia semua nah disitu pun aku masih masih apa ya ternyata masih ada yang bisa pelajari gitu cara berkomunikasinya gimana sih tim apa namanya bekerja dalam tim itu gimana itu tuh ternyata ya ada manfaatnya gitu sih mas oke itu dalam prosesnya ya sip makasih Alia mungkin ini yang lain tadi Adit dia Adit join kembarat nah ya mungkin misal Mbak Nisa atau Riko mau cerita sedikit kan terkait ya proses yang part 2 nya yang udah masuk ke yaitu diminta membuat pitch deck terus membuat rencana proyeknya mungkin Riko atau Mbak Nisa kalau mau menceritakan iya saya boleh mas manda iya kalau saya tapi ceritanya ini ya cerita cerita gagal nih kalau Pak iya ibaratnya sama Mbak Alia keren banget bisa sampai bikin pitch deck gitu ya kalau saya emang tadi emang tadi saya udah cerita kalau saya belajarnya jadi avatar gitu ya jadi avatar buat belajar orang lain gitu sekitar saya sendiri juga akhirnya belajar dan justru malah di tengah proses belajar itu saya menemukan banyak sekali hal-hal lain yang malah jadi apa ya jadi pikiran jadi hal-hal yang jadi perhatian lebih gitu buat saya karena bahas pertama bikin gitu karena saya jadi perwakilan gitu jadinya yaudah saya bikin konsep segala macam untuk apa kooperasi tempat teman-teman yang dikembangkan sama senersen saya sama teman-teman saya gitu yaitu kooperasi konsumsi dan masalahnya adalah mereka ini di Jabodetabek gitu sedangkan saya ketika di kelas itu karena ada pandemi saya balik ke rumah di Kebumen gitu nah ketika ngomongin tentang kooperasi konsumsi gitu kan itu diskusi-diskusi tuh rame gitu kan tapi pada akhirnya saya gak bisa nangkep nangkep apa ya inti atau gak bisa satu frekuensi dengan senersen saya yang ada di Jabodetabek gitu karena ketika kita ngomongin konsumsi ternyata akhirnya setelah kok gak nyambung-nyambung ya mas kenapa sih gitu akhirnya kita menemukan satu 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 akar masalah Nis lo tuh di Kebumen lo deket sama sumber-sumber produk sama deket sumber-sumber produksi sumber-sumber pangan gitu kan sumber-sumber konsumsi lo deket gitu dan kita tuh di Jabodetabek gitu kamu gak bisa berpikir konsumsi di urban dengan cara aksesnya lokal gitu maksudnya jadi beda antara jadinya kita jadi bahas isu rural urban gitu kan jadi lebih jauh bahasnya disitu nah kalau tadi nyambung sama cerita yang baru atau sama Alia sayang tidak berhasil untuk apa sih bikin five wise-nya itu loh gak nyambung sama sekali gitu disitu malah jadinya jadi jadi ini jadi apa jadi dapet banget konsep kooperasi kooperasi tuh ya bottom up gitu sesuai sama kebutuhan kamu sama sesuai konteks lokal kamu baru nangkep banget tuh gara-gara diskusi itu merasakan sendiri ya iya karena saya tidak merasakan konsumsi di urban itu seperti apa gitu saya gak gak ngerti sekalipun pernah tinggal disana gitu pernah tinggal di depok selama lima tahun karena pelian tetap aja tetap aja saya bukan bagian dari 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 urban dari warga urban yang ada disana gitu ya gitu akhirnya jadi obrolan itu jadi membahas jadi dibahas tuh konteks yang lebih besar gitu tentang kelokalan kooperasi tentang berangkat dari anggota berangkat dari kebutuhan gitu jadi jadinya jadi dapet banget jadi sekalipun gagal gitu ya untuk sampai ke pitch decknya gitu ya tapi jadinya malah paham paham betul di bagian itu kenapa akhirnya kooperasi ini ya bener-bener harus berangkat dari kebutuhan anggota dan ya ya lokal aja gitu sekitar di sekitar kita kayak gitu jadi dalam prosesnya ya jadi tidak berhasil membangun apa yang diminta dalam konteks pitch deck si kuliahnya tapi malah mendalami dapat sesuatu yang lain ya jadi apa sih beda ya antara kita tahu dan kita sadar gitu kan jadi kalau di kelas saya tahu oh kooperasi itu gini-gini-gini berangkat dari anggota tapi pas ketika prakteknya ini yang dimaksud aha momennya tuh disitu oh nice siap-siap makasih Mbak Anissa jadi bisa dapat insight yang lain sebenarnya bahkan bukan yang ditujukan oleh si kuliahnya sendiri tapi malah dapat momen aha-nya sendiri ini teman-teman juga ini bisa jadi inspirasi ya terus kalau untuk Riko mas Riko boleh cerita kayak dalam konteks tugas akhirnya tadi atau kalau enggak secara general gimana tuh secara tanggupannya terhadap proses kuliahnya eh sih menarik banget yang tadi tentang yang aha momen itu juga kayaknya ada bahwa ya sebenarnya kita kan sebenarnya orangnya beda-beda semua karena kita tertarikannya beda skillsnya beda maunya beda gitu jadi mungkin ada kita yang tertarik ke edukasi ke bisnis membuat produk provide service itu kan sebenarnya beda-beda cuma yang penting itu bahwa kita itu part dari satu yang sama gitu maksudnya kita digerakan sesuatu yang sama bahwa kita mencoba membawa demokrasi ke ekonomi gitu dan menurut aku itu yang paling penting ya dan semuanya dari yang aku kenal dari yang luar negeri pun juga mereka aku kelihatan semangatnya itu sama dan mereka siap membantu dan semuanya baik-baik banget juga gitu maksudnya jadi disitu sih aku ngeliat bahwa wah keren banget bahwa kita itu sebenarnya gak sendiri loh dan sebenarnya mungkin banget kita bisa membuat sesuatu yang real gitu maksudnya real dan dan jalan disitu sih aku buat keren apa ngeliat kerennya dari Yakors ini gitu dari seluruh dunia bahwa wah ada ini ternyata gerakannya global sekali gitu itu sih aku perhatikan ada temen ya misalnya gak sendiri tadi tuh bener banget tuh bagus maksudnya kan memang kadang kita kalau jalan sendiri tuh kadang tak capek duluan atau kayak hilang semangat duluan tapi ini kan bisa nyerep dari berbagai macam orang nice betul makasih Mas Riko Kang Adit mau menambahkan terkait itu boleh terkait yang tugas akhirnya atau boleh secara general kayak proses kuliahnya kemarin gimana feelnya ya sih itu waktu tugas akhir itu kan itu ada part 1 part 2 pertama kan part 1 kita belajar tentang apa itu pelakon komporatif tapi part 2 itu bener-bener detail gimana cara bikin platform kooperatif mulai mulai dijelasin stepnya tuh memang jelas banget mulai dari proses ideasi sampai ke praktis bikin prototipe sampai ada orang kan yang udah bisa bikin prototipe karena disitu di apa yang namanya waktu itu platform design kit share tribe share tribe itu bener-bener kita bisa langsung bikin prototipe dari ide kita itu menarik banget karena biasanya kan untuk bikin prototipe kita mikir lagi ini bener-bener disediain platformnya dikasih tau platformnya apa aja cara ideasinya gimana sampai ke prototipe itu sih menarik oke makasih jadi mungkin yang menambahkan sendiri dari yang Kang Adi ceritain jadi memang secara jeneral ini nanti angkatan kedua juga mirip seperti itu jadi part 1 itu lebih ke apa itu kooperasi apa itu kursi platform lebih ke reflektif belajar dasarnya nanti part 2 itu beberapa step 10 bener-bener kayak dari ideasi memilih ide yang mana yang oke bisnis plannya sampai apa tadi prototipe dan implementasi termasuk pitch deck juga karena kan ini perlu disebarluaskan mencari teman mencari partner gitu itu secara alur kuliahnya secara umur nah terkait kuliahnya sendiri mungkin kita agak loncat agak pidas sedikit terkait platform koop yang lebih general jadi kan teman-teman disini sudah merasakan kan dimana platform koop yang internasionalnya komunitasnya ekosistemnya kita mungkin bawa ke Indonesia dulu kalau dari teman-teman sendiri ngerasanya apa sih tantangan implementasi nyata kalau misalnya kita mau beneran mau bikin platform koop di Indonesia jadi ya dari yang teman-teman rasakan sekarang boleh mulai dari Mas Riko dulu mungkin kok mau menyampaikan kalau misalnya kita mau beneran nyoba nih platform koop di Indonesia kira-kira atau kayak dengan apa yang sudah didapatkan dan coba apa tuh tantangan ya sebenarnya itu sih ya apalagi kalau ngebuat sebuah bisnis gitu yang menggunakan kooperatif kan kalau misalnya kalau mau startup biasa gitu startup biasa itu kan proses itu kan harus nunggu funding dari venture capital kan itu cara normal gimana kamu harus melakukan itu gitu maksudnya tapi dengan kalau mau mau buatnya dengan sistem kooperasi itu bisa berubah banget kita cara mindsetnya masuknya ini aja disuruh banget misalnya kita kalau venture capital kan kita harus nunggu dari misalnya satu dari satu investor yang bakal masih berubah sebejibun gitu untuk mulai bisnis gitu kalau di sistem kooperasi mungkin kita bisa ngumpulin berapa 20 orang gitu 20 orang masing-masing nyumbang dulu sedikit uang dari masing-masing untuk bisa get the ball rolling gitu maksudnya untuk bisa mulai dulu terus dari situnya juga masing-masing itu punya stake juga disitu jadi malahan menurut aku ada sedikit apa kepersaudaraannya juga disitu bahwa ini sama-sama aja punya kamu seperti punya aku gitu dan kita bisa berusaha bareng-bareng untuk membuat ini sukses gitu dan semua orang itu punya punya suara gitu kalau venture capital gitu misalnya kalau kita misalnya mau geraknya kesini cuma sama investornya bilang enggak enggak mau harus kayak gini kita kan harus nurut gitu maksudnya cuma kalau dengan sistem koopiasi itu kita bisa diskusiin aja ayo kita maunya kemana gitu-gitu dan semua orang itu punya suara dan menurut aku cantiknya banget itu ya disitu membawa demokrasi ke tempat kerja gitu maksudnya ya justru disitu ya ada yang berbeda dan justru bisa mengubah pola pikir tadi bahwa financing-nya bisa merame pola pikirnya itu yang menurut aku sangat penting dan ya oke makasih mas Riko kotoroyong baratnya mungkin mau menanggapi terkait itu misalnya kalau memang kita mau bikin di Indonesia perform koop gimana sih tantangan tantangan oh gimana orang itu juga belum ya juga kan nah itu justru kayak itu kan udah tantangan dulu tapi melihat apa yang ada sekarang apa sih yang menggambat atau apa sih yang sebenarnya bikin susah pasukan sih kita membangun atau bertemu dengan banyak orang yang menanggung yang sama karena ini gak bisa dilakuin sebuah orang ya jadi mau apa namanya resources untuk anggota yang memang komitmen 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 dan dari mana dari apakah kamu punya concern yang selalu ada selalu ada disitu dan ngelisahkan sehingga nanti pada ngejalaninnya itu no matter 4 itu di japan kesih concern jadi questioning yourself sebelum makin bahwa itu bakal jalan semuanya tadi aku studisi mindset jadi berpikir bahwa this is not about competition dan mungkin dikontokasi itu sendiri sebenarnya tidak misi karena ya you have member juga ada bahkan justru berbanyi bisa ini juga terjadi kita pusing seperti beda-beda ya di luar negeri kita nggak ada sampah di situ kita melihat bahwa yang udah kita bikin platform yang di Indonesia mungkin di Poland di Amerika tapi sistemnya sama dan kita bisa sama itu nggak ada sense of competition loh ternyata kalau misalnya ada platform yang udah dipakai di Amerika di Indonesia jangan sama justru ini replicate itu sih jadi mindset kompetisinya tidak tidak kompetitif seperti yang itu yang kita cukup sebelum minta tolong cari partner banyak oke mindset di partner sama ya tadi lebih tidak kompetitif justru malah bisa saling berbagi malah pada buka-buka aja kita bisa barengan sampai sekarang aja miroku ini Marcelina ini masih brainstorming sama yang lain oh di tools yang dulu dipakai lanjut terus aku mau jump in apa enggak terserah mereka juga tidak ekspek apakah kamu mau jam sama enggak kalau menurutku yang menarik adalah mereka padahal bisa mereka ngumpet aku maunya ngobrol sama teman aja terus enggak mau disari sama yang lain ini malah saya di tempat yang sama pas sudah menumpahkan ide bareng-bareng jadi bebas aja kalau kamu mau belajar dari yang aku kasih ya silahkan ini buat kita bareng-bareng itu keren sama Larissa juga ini tiap semen itu dia komit mengadakan pertemuan just because dia butuh orang-orang untuk berbagi resources soal food circular kok dia fokusan di food circular ya urban sebenarnya konteksnya Anissa juga berikutnya mungkin aku lebih kepengen ngebelokin begini karena kan sebenarnya kalau ngomongin startup tadi ini lebih deket sama mas Adit mungkin nanti kalau ngomongin pemuda kan mereka sangat ketol ya dengan startup digital teknologi yang baru-baru nah tadi seperti yang kak Adit ceritain kayak kooperasi itu secara umum diantapnya jadul walaupun ini kayak skema bisnis yang memang berbeda mungkin kita lebih tidak kenal bukan masalah jadulnya disini lain ada startup yang digital yang keren orang-orang namplok ke sana anak-anak muda hobi banget bikin startup jadi founder dan lain-lain mungkin bisa dari Kang Adit ada kepikiran gak sih kira-kira gimana ya cara strategi pengembangan platform koop supaya ini gak cuma sekedar euforia sesaat di kalangan pemuda pemuda kooperasi misalnya dari Kang Adit gimana ada concern gak atau ada ide mungkin apa ya karena sebenarnya startup juga kan sekarang di kalangan anak muda emang hype-nya lagi naik dan semua orang pengen jadi developer semua pengen jadi founder karena menggiurkannya itu ya balik lagi ke uang 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 itu jadi dari anak-anak muda ini wah ternyata akan seperti Zaki akan seperti Nadiem dan itu yang di media itu sangat gencar wah ini pemuda pemuda yang pemuda Indonesia yang berhasil gitu sukses-sukses story yang dibagiin itu ya berawal dari startup mungkin awareness tentang platform kooperatif juga kan memang belum ada di kalangan pemuda gitu apalagi kooperasi yang dianggap jadul nah mungkin platform ini yang mungkin menarik ya menurut saya wah kok kooperasi itu ternyata bisa dibikin platform dan platform memang yang udah dikenal di kalangan developer tapi belum kenal tentang tentang kooperatif nah sukses story platform kooperatif ini yang harus diangkat mungkin nah ini gapatman nih kan keren banget awareness sih awareness dari awal ya utamanya sekarang awareness strategi paling awal yang emang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu awareness tentang sukses story platform kooperatif yang keren gitu gak karena keren ya tapi kalau terkait itu mungkin kita masih akan berbanyak dari luar negeri di luar tadi udah ada beberapa yang teman-teman bisa lihat tadi ya APNGO yang udah diserah APNGO sini Kang Hardy ngeser resonate stoksi ya itu bisa dimulai problemnya masih di itu ya awareness aja belum gitu jadi belum pada tahu dari Alia mungkin mau nambahin terkait itu dari aku belum kepikiran banyak sih gimana caranya supaya gak jadi euforia doang gimana ya pertanyaannya sesuatu sesuatu mungkin apa ya cara cara kita membuat sebuah apa ya incubator juga bisa diubah mungkin ya kalau kalau Indonesia kan dulu bencarnya kan seribu startup gitu kan mungkin kita berpindah dari situ berpindah dari apa ya menggembar-gemburkan angka doang gitu mungkin kita bisa tidak kesana lagi gitu lebih baik apa ya ikut basinya satu dua apa ya sampai sepuluhan gitu yang bener-bener jadi dan yang bisa dijadikan contoh bener-bener gitu kembali ke success story ya tadi mungkin situasi sekarang yang luar negeri yang memang jadi contoh tapi mungkin kurang bisa relate ya tapi kalau bisa dibawa tapi bukan jumlahnya ya tapi yang penting bikin apa-apa tapi bagus gitu ya betul oh ya orang sering butuh contoh sih supaya emang bisa yang pertama kan biasanya gitu ya emang bisa bisa kok itu lihat makasih Alia berikutnya nah ini aku mau nanya ke Mbak Anissa nih ini ada yang ini pertanyaan dari salah satu peserta ya sebenarnya dia nyampekannya ke arah didikan ini nyambung ke pertanyaan berikutnya ada satu lagi terkait itu apakah kalian ya teman-teman disini melihat Indonesia perlu ada universitas berbentuk dan bersemangat kooperasi jadi mungkin maksudnya tuh kampus tapi dimiliki oleh para siswanya mungkin dan dosennya gitu misalnya ya kenapa perlu atau tidak perlu karena misalnya materi-materi semacam ini yang platform koop bisa aja kan mungkin lebih mudah diterima kalau bahasa Indonesia salah satunya misalnya dan disesuaikan dengan konteks lokal karena jujur sebenarnya ada beberapa calon pesertai angkatan satu dulu yang saya sempat berkontakan tapi gara-gara bahasa mereka gak mau bukan gak mau ya tidak memungkinkan buat join jadi apakah dalam konteks pendidikan atau awareness tadi kita perlu tuh ada yang semacam itu universitas berbentuk kooperasi mungkin Mbak Anissa ada tanda-tanda disitu iya kalau untuk mengatasi yang problem apa bahasa gitu ya saya kira tuh perlu banget karena tadi udah kita ceritain juga manfaatnya dari apa kelas yang kemarin itu bagaimana eye openingnya terus bagaimana ya ada aha moment terus ada apa tadi juga cerita-cerita tentang oh iya sedikit cerita tentang potensi dan juga perlunya awareness tentang platform kooperatif ya ya perlu perlu banget gitu untuk membumikan bahasanya gitu kan membumikan bahasanya kalau memang kita pengen agar awareness itu ada bahwa tadi kalau mas adik bilangnya kooperatif mereka sudah banyak mengenal platform tapi tidak banyak yang mengenal kooperatif gitu kan mungkin dengan breakdown bahasa itu meruntuhkan tembok bahasa akan jauh lebih mudah diterima gitu gitu kan untuk ya konteks lokal gitu cuma untuk yang bagian apa universitas gitu ya nah saya belum tahu itu maksudnya apa apakah untuk konteks sekarang kita sekarang ini sudah dibutuhkan gitu atau jangan-jangan sudah ada tapi ya itu lagi-lagi awarenessnya juga yang belum tersebar kayak gitu apakah perlu misalnya kayak bikin Mondragon di Indonesia kayak gitu nah itu harus lihat kayak kayak konteks di kebutuhannya seperti apa gitu kan di Indonesia jangan-jangan udah ada tapi orang-orangnya aja ada kooperasi apaan gitu juga-juga ada sekolah kooperasi gitu-juga mungkin di asik itu akan jadi hal yang asik juga dan orang juga mendekat aja masih enggan gitu kan gitu sih mungkin semoga menjawab ya itu teman-teman lain silahkan menambahkan ya lebih ke lihat situasi dikitanya sendiri sekarang ya bahkan apabila masih belum mungkin kita perlu step by step sebelum menuju ke sesuatu yang ya lebih jauh gitu ya nice-nice ini kita udah mulai hampir ke penghujung aku mau lihat dari pertanyaan teman-teman yang join di acara ini dulu ya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang set-set terakhir udah ada nih beberapa pertanyaan dan oh lumayan banyak terima kasih aku share screen dulu ya jadi nanti siapa yang mau menjawab boleh dibantu ini mungkin gak harus semuanya jawab ya yang nanti yang mau menjawab aja satu atau dua orang nanti kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya apa saja indikator khusus bahwa suatu kooperasi dapat disebut sebagai kooperasi platform ada yang mau membantu menjawab kok bersambung gak gak tahu bersambungnya gak tahu bersambung kemana ya silahkan ada yang mau membantu menjawab apa saja indikator khusus bahwa suatu kooperasi dapat disebut sebagai kooperasi platform ada yang mau membantu dari teman-teman pemantik kalau dari kuliah platform kooperasinya sendiri itu memang mengartikan platform itu sebagai sesuatu yang online jadi mereka memang menyebut platform itu sebagai aplikasi online atau website jadi ya mungkin bisa disebut kalau misalnya dia sudah terdigitalisasi gitu ya atau enggak mereka sudah punya aplikasi atau lain-lain itu maka bisa disebut platform ya menurutku oke jadi dari segi definisi platform yang diberikan dari pematerinya yang bilang bahwa platform adalah website atau aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan oke ada yang mau menambahkan terkait apa yang tadi Alia udah sampaikan dari yang lain barat namun kayaknya sih indikator yang paling yang paling jelas sih itu sih gitu ya A.A.A. kooperasi tersebut misalnya pada waktu mau growing itu scaling scaling up-nya itu bisa sama teknologinya bukan cara-cara lama lagi parameter utamanya ini semoga cukup menjawab nanti kalau misalnya yang bikin pertanyaan sorry kan itu sangat anonymous jadi aku susah buat follow up kalau mau nanggepin boleh ketik di chatnya zoom dulu jadi itu ya semuanya adalah parameter utamanya indikator khususnya adalah dia memiliki ada website atau aplikasi lalu ditambahin lagi dari Mbak Ratna untuk skill-nya lebih kepada fokus terkait teknologinya tadi berikutnya ini nyambung banget ini sebenarnya berarti apakah kooperasi yang sudah menerapkan digitalisasi seperti memiliki website atau aplikasi untuk pelayanan kepada anggota sudah dapat disebut kooperasi platform Mbak Anissa mungkin mau menanggap terkait ini jadi menurut Mbak Anissa aja kalau untuk pendefinisianya sebenarnya kan memang masih sangat luas platform kooperatif contoh-contoh yang diberikan di kelas juga itu sangat luas untuk kita masuk-masukin kalau menurut saya tidak masalah self-claim aja tidak apa-apa sebagai kooperasi platform karena memang tidak ada apalagi di Indonesia tidak ada regulasinya kooperasi platform bahkan kooperasi pekerjaan sama kooperasi karyawan masih sama jadi ketika dengan semangat yang sudah paham kooperasi platform itu maksudnya gimana kooperasi gimana platform itu seperti apa kalau ada kooperasi yang apa sudah pakai website dan apa ya sudah menerapkan ini ya teknologi digital gitu kan dalam entah itu pengelolaan atau dalam bisnisnya menurut saya sih selasa aja kalau mau klub sebagai kooperasi platform gitu kan tidak ada sadarnya juga gitu siap gitu sih terima kasih mungkin ada yang mau menambahkan dari Adit atau Riko kalau saya sendiri kan kemarin platform itu bagaimana cara nyelesaikan masalah dengan platform gitu kan mungkin nah yang tadi yang dari yang dari platform itu yang menyelesaikan masalah di governance sama kooperasi gitu jadi bentuknya udah bisa kooperasi apa cara 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 apa ya namanya cara model bisnisnya kooperasi tapi menyelesaikan masalahnya dengan platform gitu jadi bentuk usahanya atau bentuk model bisnisnya yang penting kooperasi tapi fokus penyelesaian masalahnya diutamakan lewat platform atau lewat teknologi digitalnya itu ya oke makasih Adit paling itu ya jawabannya dari teman-teman kalau misalnya nanti mau follow up lagi ya mungkin dicet dulu ya karena anonymous jadi susah buat memanggil siapa yang bikin pertanyaannya satu lagi dari Bang Hardy ini kan enak bisa nanya lagi dari Bang Hardy platform ini sudah banyak di luar negeri kalau mereka ingin ekspasi ke Indonesia bagaimana dengan platform koop lokal kalau bisnisnya sama ini kelihatannya Mbak Ratna bisa membantu menjawab tadi sempat lumayan nyambung dengan yang sudah dibahas dulu ya itu sih ya ya gak ada kompetisi ya gak apa-apa juga kalau misalnya mau bikin yang sama karena apa karena setiap kooperasi atau setiap platform itu akan menjawab concern stakeholder yang berbeda dengan yang dipunyai sama warna tri pastinya atau misalnya ya kita kan punya punya stakeholder tuh misalnya apakah worker workernya punya concern apa terus konsumen apa itu konsern itu konteks itu akan berbeda sama yang dipunyai mereka dan itu walaupun apa cara berbisnisnya sama tapi asalkan tujuan bisnisnya itu itu adalah apa namanya untuk menjawab kebutuhan sekundernya kenapa enggak ya enggak apa-apa kalau misalnya ada misalnya apa ya up and go cleaning ke sini gitu ya di replikasi sama Mbak Alia gitu atau misalnya bikin sendiri yang berbeda sama up and go ini enggak enggak masalah karena karena catering itu kalinya siap makasih Mbak Ratna mungkin Mas Riko mau menambahkan iya sih sebenarnya penting emang itu jadi enggak ada kayak kompetisi atau gimana menurut aku kalau ada misalnya di luar negeri oh ngeliat ada sebuah ide-nya bagus dan merasa terinspirasi gitu ya menurut aku oke-oke aja untuk misalnya kontak mereka dan bilang eh saya tertarik ke sini dan mungkin bisa enggak saya ngebuat ini di misalnya negara aku sendiri dan menurut aku 99% pasti mereka bakal bersedia bantu gitu soalnya kalau mereka apa mindsetnya kompetitif mindsetnya apa sangat selfish itu mereka enggak bakal masuk ke dengan sistem kooperasi seperti ini gitu pasti mereka pengen sama-sama membantu semua orang gitu maksudnya dan semangatnya pasti sama gitu ya menurut aku oke-oke aja gitu apalagi pasti mereka malahan pengen bantu juga kalau pengen ada yang mirip-mirip nice makasih mas Riko terus ini kebetulan saya juga baru kepikiran dari gara-gara topik ini tuh ada yang namanya coops cycle ya ini mungkin bisa membantu menjadi inspirasi terkait topik yang tadi Bang Hardy ditanyakan karena coops cycle ini adalah implementasi dari yang tadi Mas Riko dan Mbak Tatna sampaikan bahwa ya kalau memang kita mau pasang di negara kita tapi di luar negeri udah ada yang punya ini platform koop juga ya mereka pasti berjadinya kok buat bantu dan bahkan boleh pakai ini beneran jadi coops cycle itu bayangin go right tapi yang pengirimannya itu lebih ke gosan ya gosan atau Grab Express tapi sepeda nah sistemnya tuh udah ada udah ready yang bikin kongsa di Perancis apa ya nah kalau negara lain mau pakai kita bisa ngontak beneran kayak kata yang Mas Riko tadi bilang ya sama Mbak Rana cerita ya kita bisa ngontak ke mereka terus bilang eh aku pakai sistemmu dong tapi di tempatku tak branding sendiri ya atau ini buat teman-temanku yang di kota Jakarta ya itu bisa jadi makanya namanya dia federasi nah ini mungkin teman-teman mau cari tuh udah banyak banget kota yang join tuh tapi ini sistemnya tuh dipakai barengan gimana kurang keren apa saya aku tuh yakin karena teman-teman pasti ada yang kepikiran dengan cerita yang baratnya sama Mas Riko kayak ah masa segitunya mereka mau berbagi oh beneran udah kejadian namanya coops cycle ini contoh yang menurutku keren banget aku mau stop sharing mana ya ini linknya coops cycle kalau teman-teman mau coba cek jadi itu dia federasi kenapa dia menggil kata-katanya federasi karena masing-masing kota bisa pakai sistem yang sama tapi cara managenya bisa terselah masing-masing tim pesepeda di kota tersebut nah kita cukupkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya ya tadi udah pertanyaan utama udah terjawab semua yang di atas terima kasih sekali untuk pertanyaan teman-teman tadi saya juga sebenarnya ngobrolan yang tadi kita lancarkan ini itu sudah dengan meramu pertanyaan dari teman-teman yang sudah submit sebelumnya di pendaftaran sekarang saya mau cerita sedikit agak lebih detail mengenai rencana kuliah yang nanti tanggal 26 Oktober sebelum setelah kita setelah nanti saya menjelaskan tentang kuliah yang angkatan 2 baru kita akan closing dengan setiapun dari teman-teman jadi saya mau share screen sebentar mengenai seperti apa sih kuliah yang 26 Oktober nanti tadi kan teman-teman udah cerita pengalaman yang angkatan 1 jadi angkatan 2 secara umum ini nanti linknya akan saya kasih juga intinya ya tadi ya karena COVID pada kepikiran buat coba bikin sesuatu yang bisa membantu orang-orang yang terdampak dibikin oleh Institute for Cooperative Digital Economy dari school di New York City dan Mondragon Cooperative atau MTA ini Mondragon Team Academy dari Mondragon University jadi universitasnya Mondragon kapan? 26 Oktober 2020 sampai Januari tanggal 29 ini kita mau belajar banyak-banyak banyak banget bisa dapet sertifikat sertifikatnya internasional kita kuliahnya selama 3 bulan nanti kita mingguan ada materi tadi udah ceritain ya ada part 1 part 2 part 1 tuh lebih ke reflektif materinya nanti ada materi teman-teman dinta refleksi terus membuat ya tulisan tapi untuk part 2 harapan akhirnya adalah ini bener-bener proses untuk membangun suatu projek kooperasi platform nah Indonesia kita ada beberapa lokal partnernya ada saya ada Mbak Hera ada Mbak Novita saya dari Kapatma Mbak Hera dari LSP 2i dan Mbak Novita dari Cooperative Innovation Hub dari Poker Talk nanti supaya dapat sertifikat ada beberapa persyaratan nanti teman-teman bisa baca lebih detail intinya tuh ada tugasnya lah tugasnya tuh ada yang bikin esai ada yang tadi sampai bikin pitch deck atau video presentasi komitmen waktunya itu sekitar 3 bulanan tiap minggu ada beberapa ada video ada materi ada workshopnya juga terus nah biayanya nah ini teman-teman mungkin penasaran juga biayanya gimana ini gak gratis memang tapi ya materi ini kan juga sesuatu yang tidak mudah dibikin untuk Indonesia kita dapat yang harga ini 40 euro 45 dolar sekitar 700 sekian ribu nah teman-teman kalau misalnya mau daftar nanti bisa buka link nanti kita kasih juga linknya itu daftar bayar 40 euro ya nanti langsung terdaftarkan dan untuk yang nanti kelompok peserta dari Indonesia kita akan set up WA Group supaya kita bisa diskusi seperti tadi yang teman-teman angkatan 1 ceritakan sebenarnya kita angkatan 1 itu ada WA Groupnya juga selama kita belajar dan sekarang masih lantui juga supaya ya bisa saling diskusi bisa saling berbagi kayak menurutku masetnya di materi minggu ini seperti ini di sisi lain yang lain bilang seperti ini ya bisa saling diskusi jadi ini kita akan share aku akan share di grup ya teman-teman bisa buka dan ya mungkin kalau ada yang nanya harganya berapa tuh 700 lumayan mahal ya memang sampai sekarang kita mohon maaf belum ada program program ya apa namanya ya beasiswa atau apa sekarang untuk saat ini masih belum atau sponsor belum ada teman-teman kalau misalnya mau dan perlu mencari sponsor mohon di saat ini mencari sendiri-sendiri ya atau tadi kayak caranya timba Anissa juga menarik Udunan atau gimana satu yang disuruh maju yang lainnya dapat materi boleh juga bebas itu paling nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi atau pengen tahu lebih lanjut linknya bisa dibuka itu link terkait detail materinya kalau masih bingung lagi bisa di email panitianya atau kalau enggak kontak kami dari Gapatma juga boleh supaya ya jadi kita akan bantu tanyain ke panitia yang internasional karena kita perwakilan dari Indonesia jadi saya kasih linknya lagi Gapatma nge-DM bisa nanti kita akan jawab saya paling itu untuk keseluruhan materi dari sosial kita hari ini sebagai penutup saya akan minta closing statement dari masing-masing pemantik sebagai pesan-pesan kepada teman-teman di sini yang mungkin macam-macam tujuannya join acara hari ini ada yang memang penasaran pengen join angkatan kedua ada yang yaudah pengen tahu apa sih platform co-op ada yang pengen ngisi waktu kayak siang sabtu siang gini aku kurang kerjaan yaudah join-join aja silahkan teman-teman pesan-pesan atau pesan-pesannya kepada teman-teman yang ada di sini apa sebagai penutup acara siang hari ini sudah mau duluan oh aku jangan tunjuk ya tidak cepat dari Baratna silahkan pesan-pesan apa ya pesan-pesannya take this lightly deh santai ya memang berbayar ya gitu jangan itu beban sendirilah tapi yang namanya belajar itu kan kita jangan terlalu expect bahwa kita tuh bakalan bisa bikin bagus sih kalau misalnya kita bisa bikin sesuatu bersama tim gitu tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa karena karena this is pretty exercise sih waktu itu aku cuma kesan aku cuma mungkin ada tiga motivasi dalam aku di kelas ini itu motivasi pertama gue wah bagus banget ya kalau misalnya gue bisa bikin sesuatu with noble intention oke 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 gue gak ngejar noble intention tapi at least gue ngejar funding oke win funding make it happen kan ada tim motivasi tiga ya udahlah eventually ya you just want to suck with deliverables and going back business as usual ya enggak apa-apa juga gitu at least di pikiran kita tuh udah semacam agak ada transformasi at least kita keluar dengan apa pencerahan transformasi bahwa oh ya segala sesuatu itu ketika dilakukan memang harus kembali lagi itu konsernya apa konsernya apa why-nya apa gitu nice makasih Mbak Ratna Mas Riko Monggo iya dari apa itu sih di sini itu menurut aku yang penting itu bahwa ini adalah apa ya gerakan sosial gerakan ekonomi yang sangat global gitu dan apa yang kita lakukan di sini itu untuk mencoba membuat ya dunia yang lebih baik dunia yang lebih adil dunia yang lebih value apa hidup dengan kesejahteraan semua manusia gitu maksudnya dan itu emang rada tinggi-tinggi banget ya cuma ya it's true gitu maksudnya dari apa yang kita coba lakukan di sini gitu dan ya saya berharap ya dari semua dari kalian juga bisa menjadi bagian dari situ dan kita semua-semua ya dari tiket-tiket itu bisa betul membuat perubahan gitu ya di situ sih closing statement dari saya super sekali makasih Mas Riko kita lanjut ke Alia coba Manda Alia oke kalau di kok assessment dari mungkin sama kayak Maret pertama jalan di buah berat kemudian tidak membuahkan ide original sendiri pun gak apa-apa nyontoh dari apa yang sudah ada itu gak apa-apa banget karena mereka punya konsep sendiri dalam rangka scaling up yaitu mereka sebutnya dengan replikasi nah itu tuh ya cuma mencontoh yang sudah ada aja gitu jadi kalau aku sih dulu yang tidak tahu apa-apa dengan startup culture gitu dengan ikut ini aku jadi bisa membuat BNC kemudian jadi tahu bagaimana caranya mengkonsepkan sebuah ide dengan baik begitu dari khusus ini jadi ya ya manfaatkan kuliah ini dengan sebaik mungkin motivasi utamanya pertama belajar dulu aja sih gitu siap thank you makasih Mbak Alia berikutnya Mas Adit silahkan kalau dari saya sih banyak belajar banget itu inspire benar kata nambahkan banyak motivasi yang akhirnya didapet gitu kan itu kayak nonton TED Talk tiap hari aja gitu setiap 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 pembelajaran ini apa lagi nih baru lagi kan kalau di TED Talk emang yang gak biasa dibahas-dibahas gitu kayak sistem ekonomi yang yang kita tahu yang kita tahu terus dibahas berbeda gitu selalu-selalu insightful setiap kelasnya gitu setiap pembelajarannya gitu sih terima kasih banyak terima kasih banyak Kang Adit terakhir Mbak Nisa mau go terakhir jadi mikir nih nama-namahin aja ya ke teman-teman ya ini dari kalau teman-teman yang udah sharing banyak tentang masalah-mahalah tapi ya itu itu benar-benar real gitu terasa karena itu pengalaman pribadi dan saya pikir ketika untuk bergabung ke suatu kelas atau ikut course segala macam selama kita punya sumber dayanya gitu ya selama kita punya sumber dayanya entah itu energi tenaga dana gitu menurut saya kalau saya sih nggak ada alasan untuk tidak gitu ya maksudnya ketika memang kita punya punya resource itu semua gitu terus mungkin ini agak nyambung juga sama pertanyaan yang ada di tadi di aplikasi apa Maksudnya Selido itu apakah setelah setelah lulus dari pelatihan atau course kemarin itu apakah ada tindak lanjut untuk bergabung dengan platform co-op yang ada itu juga memungkinkan gitu hanya saja itu lagi-lagi gitu selain kita punya resource untuk belajar untuk take action itu diperlukan ada satu momentum gitu kan momentumnya itu bisa jadi dalam hal apapun momentum kebutuhan momentum jaringan atau misalnya resource-resource yang akhirnya memungkinkan kita untuk mengambil action itu gitu kalau buat saya sendiri momentum itu belum terjadi gitu kalau saya mau bikin platform sendiri gitu ya platform sendiri dari ilmu saya belum memadai dari jaring juga dari dan lain sebagainya itu belum momentum untuk pertemuan antara resource-resource itu belum terjadi tapi tapi ketika kita sudah mempelajari sesuatu sudah belajar itu sudah embedded gitu kan di dalam pikiran kita ketika momentum itu tiba kita sudah siap kayak gitu sih kalau saya berpikirnya ya jadi ini tabungan dulu gitu ketika buat saya sendiri yang belum bisa take action ini adalah sebuah tabungan sebuah investasi untuk diri sendiri gitu gitu sih aja sih Mas Ena terima kasih siap terima kasih banyak Mbak Nisa terima kasih banyak buat teman-teman semua Mbak Nisa Mbak Ratna Alia Mas Riko Mas Adit untuk waktunya untuk ceritanya insightnya teman-teman semua yang ada disini yang sudah gabung juga terima kasih atas waktunya kesedihan untuk mendengar untuk interaksi memberikan pertanyaan menanggapi juga ya secara general ini hal yang bisa kita berikan untuk pada hari ini masih sekali sekali lagi untuk waktu tenaga dan insightnya kalau teman-teman nanti mau nanya-nanya terkait si course-nya sekali lagi bisa DM kita di Dapatma ya nanti kita bantu jawab untuk link pendaftarannya sudah di-share juga tadi di group chat deadline-nya 26 Oktober itu karena kita mulai kuliah 26 Oktober ya agapannya deadline-nya 25 harus sudah beres dekistrasi bayar dan lain-lain kalau masih ragu silahkan di timbang-timbang lagi tapi tadi aku menurutku yang menarik dari teman-teman yang teman-teman yang cerita disini dari alumni angkatan pertama adalah intinya kalau kita masuk course ini dengan harapan di akhir pasti akan bisa bikin mungkin bisa tapi jatuhnya itu akan menaruh beban ya mungkin terlalu tinggi pada diri kita sendiri maksudnya dinikmati saja ikuti saja alurnya semua ilmunya diterima dulu pebelajar ya kalau nanti di akhir benar-benar bisa jadi sesuatu itu alhamdulillah kalau enggak pun jangan terlalu kayak kelas pada diri sendiri disimpan dan tapi ya move bergerak terus berusaha supaya ilmunya bisa jadi sesuatu kayak tadi ketambah Nisa ya jadi jadi yang tabungan dulu enggak apa-apa dalam perjalanannya nanti kita akan mungkin meramu untuk langkah-langkah yang lebih konkret berikutnya itu enggak masalah siap kalau gitu kita tutup terima kasih sekali selamat siang semuanya dadah selamat menikmati